Nah disini kita kembali ke pengetesan mono audio auto compressor Nah disini ada dua Apa namanya dua saluran atau dua channel output monitor Yang atas ini adalah input yang bawah sebagai output Nah kemudian kita coba atur input sensitivitasnya Ini kondisi release minimal Kemudian attack minimal ya Release minimal, attack minimal Ini release, ini attack Ini gain Ini gain, gain output Bisa dilihat Kita putar Ini gain output Nah ini sensitivitas inputnya Ini Kita minimalkan dulu Nah kemudian kita putar perlahan-lahan Sambil perhatikan perbandingan antara input dan output Nah disini output skala 1, input skala 0,1 Volt per div ya Kita naikkan inputnya Perhatikan Nah disini input kita terus naikkan Output sudah mulai stabil Ya input terus kita naikkan Ini perhatikan Ini perhatikan Perubahan di outputnya hanya sedikit sekali Ya Lihat ini Tidak kelihatan potensiunya Nah ini ya Padahal inputnya kita variasikan sangat jauh sekali Antara Sekitar Berapa ini Sekitar 100 mili volt Sampai dengan ini maksimalnya 3 volt ya Ini Nah Sudah Nah kita coba sekarang release Release kita Atur Agak Setengah ini ya Release kurang lebih setengah Ini menggunakan potensi 1 mega Nah ini kita lihat Kita naikkan Nah Kita turunkan mendadak Otomatis dia naik sendiri Nah Kita naikkan Nah Kita naikkan Bisa dilihat Kita turunkan mendadak kembali Otomatis dia akan turun Kemudian naik lagi Karena release nya kita berlambat Perhatikan Nah Dia naik lagi Secara otomatis ya Atau auto guy nya bekerja Sebagai Menaikkan sinyal output nya Kita naikkan kembali Ya Kita turunkan mendadak kembali Ya Dia naik secara otomatis Nah kemudian release kita minimalkan kembali Nah release ini ternyata mempengaruhi di kerja output nya Nah nanti Bisa dibandingkan Kalau ada yang digital itu Yang pakai software Kita bisa bandingkan Hampir bisa Hasil suaranya bisa Menyerupai Pengaturan-pengaturan yang ada di software ya Software kompresor ada itu Perhatikan Ya Nah ini kecepatan sangat tinggi Saya turunkan Perhatikan Input output nya Ya Dia sangat cepat untuk kembali ke Titik normal Ya Seperti itu ya Walaupun input nya mendadak pelan Output Otomatis akan Mendadak Apa Apa mas Mendadak tinggi kembali Secara otomatis Nah perhatikan Nah Kalau kita naikkan Secara pelan Input output Output nya hampir tidak ada perubahan Kalau perubahannya Lambat seperti ini Tapi kalau perubahannya cepat Dia juga cepat Ya Nah demikian Memorinya sudah penuh Selamat menikmati